Halo teman-teman semua sahabat Oto dan Ota ya dan di video kali ini ya kabar duka ya tadi kita udah sharing kemarin ya di video sebelumnya kita udah sharing mengenai kondisi Ota yang gak baik-baik saja ya dan kebetulan kena MBT teman-teman penyakit yang sering dijumpai di kura-kura Sulukata jadi buat teman-teman semua yang mau melihara Sulukata alangkah lebih baiknya teman-teman melihara yang sudah agak besar jangan yang segini ya ini rawan sekali bagi teman-teman yang baru ya baru melihara Sulukata walaupun mungkin ya harganya lebih murah di sekitaran Rp. 500.000-Rp. 600.000 tapi saya sarankan teman-teman beli yang di apa namanya di ukuran sekitar 8-10 cm itu sekitar lebih mahal 2 kali tipatnya ya di sekitar Rp. 800.000 kalau 1 cm itu Rp. 100.000 jadi teman-teman belinya yang Rp. 800.000an yang Rp. 8 cm sampai dengan Rp. 10 cm ya karena memang gak rawan gak matian kayak gini ya ini saya beli dulu Rp. 5 cm kalau gak salah Rp. 5, ya nah ini udah sekitaran 2-3 bulan ini meninggal ini ya bisa tonton lihat ini meninggal di kerubunin sama semut teman-teman semua jadi kasihan daripada kita kasihan meninggalnya dari pagi tadi daripada kita gak kubur ya lebih baik kita kebumikan ya biar apa namanya kita melihara ya tanggung jawab kita pada satwa ya biar ya kasihan lah ini kalau teman-teman beli ini Rp. 500.000an lebih ya Rp. 600.000an mungkin ini di 6 cm jadi buat teman-teman semua yang akan melihara sulukata alangkah lebih baiknya beli yang besar sekali lagi yang ukuran 8 cm biar apa namanya gak meninggal ya dan kita udah nyediakan tempat apa ya nanti kita akan di belakang apa namanya kita ambil dulu centongnya ya guys nanti kita udah sedia buat nguburin ini kita kuburin di belakang rumah aja ya teman-teman semua dan ya tinggal otak aja tinggal otak ya di apa namanya di kandangnya ya teman-teman semua dan kita akan kebumikan untuk apa namanya kura-kura kita kali ini teman-teman semua ya kasihan tapi gimana lagi daripada dibuang gitu saja kasihan ya oke oke kita akan lanjut aja ya untuk pengumpulan sulukatanya teman-teman semua ya jadi kalau beli itu yang besar ya oke kita akan langsung aja ya proses penguburannya bismillah semoga semoga kedepannya ini sebagai pembelajaran buat saya ya nanti melihara sulukatanya yang lebih besar ya teman-teman semua nanti kita akan cari lagi kasihan ya kalau cuma satu aja sulukatanya kita kuburin dimana ya nanti kita cari tempat-tempat yang buat nguburinnya ya kita lihat-lihat ini ya kayak gini nanti kita akan lihatin sulukatanya kayak apa ya oke kita langsung aja ya oke teman-teman semua kembali lagi disini kita udah nemu ya tempat yang cocok mungkin disini kita bersihkan dulu ini tempat yang cocok untuk ngebumikan ya dulu kita pernah ngebumikan juga disini koi sama kucing ya dulu kita udah pernah pelihara kucing bengal juga udah pernah mati makanya ini tempat ya buat ngebumikan lah ya jadi teman-teman yang mau pelihara sulukata saya sarankan sekali ya belinya yang besar ini kita bersihkan dulu biar rapi ya kasihan nih guys ini kecil aja ini tetep udah bersih segini aja cukup guys nanti kita buat lubang ya ini segini cukup lah cukup guys kemudian kita ketuk nih guys bismillah udah yang agak ini ya agak dalam temen-temen ini kita kebumikan pakai alasnya pakai ini aja pakai ini guys kita kita buat lubang yang dalam ini ada ada apa namanya semennya guys tampil dulu ini yang agak dalam guys ada batunya coy ada batunya kita buat lubang yang agak dalam kita nanti kita lihatin ya untuk sulukatanya yang meninggal ini kalau meninggalin kita kubur terus ini guys ini batunya besar yang dalem dalem ke dalem guys kita kebumikan cukup ya segini guys sudah lumayan dalem ini gini aja lah guys udah lah guys gini cukup ya ini lubang kita nanti akan masukkan sulukatanya ya teman-teman semua dan sini sudah sediakan lubang nanti pakai ini aja gak apa-apa kita masukin kita lihatin dulu ini ya sulukatanya matanya udah kayak gini udah matanya udah digigitin sama semut-semut tuh udah banyak banget ya gak apa-apa lah nanti kita akan masukin sini guys kita taruh dulu guys ini gini nanti kita masukin sini ya gini tutup tutup terus kita kita kubur guys ini ya kita tutup pakai ini bismillahirrahmanirrahim teman-teman ini udah kita masukkan lubang terus kita ini ya kubur ya bismillahirrahmanirrahim ini udah sering bismillahirrahmanirrahim kita taruh batu-batunya guys kita tunjuk dulu guys biar enak abone ol selamat menikmati 500.000 kita pelihara lama kita ke bumikan ya sih penanda sudah ya teman-teman semua kita kasih doa ya Bismillahirrahmanirrahim semoga baik-baik Bismillahirrahmanirrahim ini ya kita ada ke bumikan tinggal kembali aja ya oke ya mungkin teman-teman semua itu aja ya untuk konten kali ini ya kita ke bumikan Oto dan Ota kita cuci dulu ini ya ini kita cuci dulu kita bunikan Oto dan Ota dan sampai jumpa ya di konten kita selanjutnya untuk Oto dan Ota kita nanti mungkin akan nambah lagi kurang-kurangnya tapi yang kita akan cari yang besar aja biarkan aman ya yes dan sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman semua dan see you next video jangan lupa sampai jumpa